Setelah dilakukan pencarian hampir satu bulan, Angeline Megawai, seorang anak berusia 8 tahun yang dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan telah tewas di rumah ibu angkatnya di Denpasar hari ini. Garis polisi dipasang di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar yang menjadi tempat tinggal ibu angkat Angeline. Polisi juga masih melakukan olah TKP dengan menggunakan masker karena mencium bau yang tidak sedap. Polisi datang ke lokasi setelah mendapat kabar bahwa Angeline ditemukan. Warga dan guru Angeline di SD Negeri 12 Sanur pun mendatangi lokasi kejadian. Selain itu Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi juga datang ke lokasi. Terungkapnya penemuan jenazah Angeline ini berawal dari kecurigaan anggota polisi saat melakukan pemeriksaan di rumah ibu angkatnya. Di salah satu sudut halaman ditemukan gundukan tanah yang mencurigakan, di dekat salah satu kandang ayam. Setelah dibongkar ditemukan jenazah Angeline yang dikabarkan hilang sejak 16 Mei lalu. Masih ada yang kita cari biar anggota mudah menemukan dulu. Sabar, Pak. Apa yang dicari sekarang, Pak? Di TKP. Ya, semua orang yang berkait. Jenazah Angeline akan segera diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Sementara ibu angkat Angeline, Teli Magariyet Megawe, saat ini sedang diperiksa di Mapolresta dan Pasar. Angeline dilaporkan hilang pada 16 Mei 2015 yang lalu. Kasusnya menjadi perhatian masyarakat karena sempat beredar keterangan dari sejumlah saksi bahwa Angeline diduga kuat sempat mengalami kekerasan fisik semasa hidupnya. Dari Denpasar Bali, Aris Wianto memberitakan.